Sabang Banjar dan seluruh jajaran yang kami hormati Kepala BRI Unit Cijulang hadir pada kesempatan kali ini Kepala Dinas Selimungan Hidup yang dibakil oleh Pak Ibu Sekdis yang kami hormati Muspika Kecamatan Cijulang Pak Ecamat, Pak Dandamil Pak Apolsek, Alhamdulillah bisa hadir yang kami hormati juga yang jelas saya merupakan luar biasa anugerah yang luar biasa kami bisa dibantu melalui korporat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Bapak Abdul Rahman, Kepala Desa Tepayasa Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Wawang Pustaman Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Disurahman Kepala Dinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemudian yang kami hormati Pak Camat Terima kasih Kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara pagi hari ini di tempat yang sangat luar biasa indahnya dengan perjalanan naik perahu tadi Salawat dan salam Kita aturkan pendidikan kita Nabi Besar Muhammad Bapak-Ibu sekalian Pertama-tama saya menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya ini Kepada masyarakat Khususnya Umumnya masyarakat di Julang ini Pak Camat Kemudian Bapak-Bapak Musbika bisa hadir Lengkap ini pagi hari ini Khususnya untuk Masyarakat Desa Kertayasa ya Yang pagi hari ini menjadi Tua rumah ini Terima kasih Pak Kepala Desa yang Sudah berkenan Menerima kami rombongan ini Ini Tidak hanya kami hadir dari Wilayah Bandung ini Lengkap Ada Kepala Cabang Banjar Ini Pak Dimas Kemudian hadir juga Kepala Cabang Jiamis Ini Pak Rudi Kemudian hadir juga Kepala Cabang Tasik Ini Anak-anak Oh ini Pak Rudi Kemudian Hadir juga ini Kepala Cabang Singaparna Jadi Ini lengkap ini Periangan dinur Kumpul semuanya di Desa Kertayasa Pagi hari ini Mbak Bapak-Bapak Sekalian Ini sedikit cerita ya Nanti Untuk mengawali Kegiatan Pagi hari ini Kurang lebih Satu bulan lalu Saya diundang Pendidikan di Inggris Di Cambridge ya Sekarang disampaikan Materi yang disampaikan Adalah Terkait dengan Sustainability Leadership ya Jadi bagaimana gitu Baru sekalian Saat ini Kalau kita melihat ya Diawali dengan Yang namanya Kebutuhan komunitas Yang sangat-sangat Luar biasa Sehingga Sehingga Banyak kemudian Hutan-hutan tropis Itu digunakan Untuk Menanam Pohon-pohon Produktif Yang kemudian Efeknya adalah Saat ini Kita bisa rasakan ya Hari ini Atau mungkin Berapa minggu yang lalu Di Bandung itu Temparaturnya Sudah mencapai Berapa maling Kalian 30 lebih ya Jadi Bandung Yang biasanya Sejuk Saat ini Sudah mendekati Angkat titik-titik yang Sudah menciptakan Rekor terbaru ya Ini saya yakin Rupangan darat Jauh lebih tinggi Daripada Bandung Jadi efek Daripada Pembaruatan hutang Kemudian Tadi ya Eksplotasi Sumber daya Yang terlalu Perlebihan Ini